Foto lima warga NU berkunjung ke Israel dan bertemu Presiden Isaac Herzog, menuai kecaman. Kecaman datang dari banyak pihak karena kunjungan tersebut dinilai menyakiti hati umat Islam dan melanggar konstitusi. Kelima cendik kiawan NU itu adalah Gus Syukron Ma'amun, Dr. Zainul Ma'arif, Munawar Aziz, Nurul Bahrul, Umum, dan Iza Anifsa Dania. Dalam foto yang beredar, Presiden Israel duduk dengan menggunakan setelan jas warna biru gelap, sedangkan lima cendik kiawan muda NU terlihat berdiri di belakang Isaac. Sekjen PBNU Saiful Yusuf mengatakan akan segera memanggil kelimanya untuk diklarifikasi kunjungan tersebut. Kelimanya berpotensi dipecat jika terbukti melanggar ketentuan organisasi PBNU. Majelis Ulama Indonesia juga mengecam tindakan tersebut. MUI menilai kunjungan ke Israel melanggar konstitusi. Selain itu, MUI juga melihat tindakan itu melukai hati umat Islam Indonesia yang tengah prihatin dengan kondisi Palestina. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri memberikan tanggapan atas kunjungan itu. Kemenlu menilai kunjungan itu tidak mewakili kepentingan Indonesia. Ya, pemirsa, foto lima warga NU berkunjung ke Israel dan bertemu Presiden Isaac Herzog menuai kecaman. Sekjen PBNU Saiful Yusuf mengatakan akan segera memanggil kelimanya untuk klarifikasi kunjungan tersebut. Apa sebenarnya tujuan kelima warga NU tersebut bertemu Presiden Israel? Apakah penelitian atau ada agenda lain? Dan apa efeknya terhadap NU sebagai organisasi? Kita akan membahasnya bersama Ketua PBNU bidang media, IT, dan advokasi, Bapak Safik Ali. Selamat malam, Pak Safik. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Kemudian ada aktivis NU, Islah Bahrawi. Selamat malam, Bung Islah. Selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Monik, Mas Safik. Selamat malam, Mas Islah. Selamat malam. Ya, selamat malam, Bung Islah. Dan aktivis pro perdamaian, Monik Rikers. Selamat malam, Bu Monik. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Ya, baik. Saya ke Pak Safik dulu ya. Apa alasan PBNU mengecam tindakan lima tokoh muda NU yang menemui Presiden Israel? Ya, pertama karena saya kira kita tahu ya bahwa sampai hari ini Israel masih tidak berhenti menjatuhkan bom dan menembakkan peluru ke rakyat Palestina. Jadi, bahwa kunjungan sejumlah kader NU ini itu saya kira secara simbolik itu dianggap tidak punya simpati terhadap warga Palestina. Dan secara umum juga saya kira warga NU itu mengecam apa yang dilakukan oleh Israel. Jadi, sudah semestinya sebagaimana banyak pihak saya kira di internasional yang hari ini... Kami sangat menyenangkan justru bahwa secara simbolik teman-teman justru berkunjung beramah-tamah dalam situasi yang saya kira memang sangat-sangat tidak tepat. Tapi, salah satu tokoh muda NU yang menemui Presiden Israel itu Dr. Zainul Marfiah mengatakan keberangkatannya ke Israel ini atas nama pribadi dan dalam rangka penelitian lapangan. Ya, kami belum dapat penjelasan. PBNU baru melayangkan panggilan kepada kader-kader ini dan besok baru kami akan menanyai mereka tentang apa kunjungannya di sana apa saja, kegiatannya apa saja, dan apa tujuan mereka. Jadi, kami belum bisa berkomentar. Baik, saya ke Bung Isla. Bung Isla ini memang belum bisa diklarifikasi atau mungkin ya mesti ada penjelasan dulu dari kelima orang ini. Tapi, apa tanggapan Anda sebagai warga NU? Saya menganggap begini loh. Atas nama pribadi atau atas nama apapun, atribusi-atribusi secara de facto itu kadang-kadang secara tidak kita sadari, itu terbawa ketika kita tampil di manapun. Saya sering diundang misalnya ke luar negeri ke beberapa kampus untuk berbicara tentang humanisme, tentang toleransi, dan seterusnya. Itu orang tidak mengenal Isla Bahrawi, mereka itu mengenal saya sebagai aktivis NU. Nah, atribusi-atribusi yang secara tidak resmi inilah yang melekat kepada kita kemanapun. Artinya kalau mereka mengatakan ini karena ranah penelitian lapangan, karena ini atas nama pribadi, masalahnya secara kolektif kan masyarakat tidak bisa melihat secara kepingan-kepingan seperti itu. Mereka menganggapnya, oh ini adalah orang-orang NU, ini adalah orang-orang Nadi'in, yang notabene hari ini kalau kita merapat ke Israel, itu bukan keputusan yang sangat populer gitu. Nah, ini kan betul-betul berkaca kepada situasi konfigurasi geopolitik global yang hari ini hampir semuanya mengecam tindakan Israel untuk melakukan genosida itu. Nah, yang kedua Bung David, saya adalah orang yang paling getol selalu menyuarakan bahwa konflik Israel-Palestina ini bukan konflik agama. Ini adalah konflik politik yang kemudian mencederai kemanusiaan dan juga perdamaian. Saya sepakat di situ. Nah, kalau kemudian ada tokoh-tokoh NU seperti ini hadir menemui Presiden Israel misalnya, maka sama saja kemudian premis ini menjadi mati, menjadi mati dengan sendirinya seolah-olah ini adalah perlu keterlibatan orang-orang yang menjadi aktivis agamawan dan juga organisasi-organisasi keislaman seperti NU. Artinya ini wilayah-wilayah yang sangat sensitif yang seharusnya dihindari. Buat saya sesederhana itu sih. Oke, baik. Karena mungkin membawa nama NU-nya yang adalah organisasi keagamaan begitu ya. Itu sebabnya tadinya harusnya sudah dipisahkan dari agama lebih ke politik tapi jadi malah melekat lagi begitu. Baik, tanggapan Anda Bu Monik? Ya, terima kasih sebelumnya. Tanggapan saya sangat positif tentu saja. Kenapa? Karena kita ingat Gus Dur di tahun 1994 beliau diundang ke Israel oleh Perdana Menteri Israel ya. Nah, jadi itu sudah 30 tahun yang lalu dan sekarang generasi yang 30 tahun kemudian tentu perlu mengikuti jejak Gus Dur. Dan kita juga lihat tahun 2018 Gus Yahya juga pergi ke Israel. Jadi, nggak paling heboh. Karena toh ada upaya-upaya membangun jembatan. Upaya-upaya untuk mengenal satu dengan yang lain. Dan menurut saya bertemu dengan Presiden Israel itu adalah sebuah keputusan yang tepat di saat ini. Kenapa? Karena Israel adalah negara yang bukan hanya memiliki warga negara Yahudi. Tetapi juga Israel itu punya warga negara Arab, Palestina yang memilih menjadi warga negara Israel dan beragama Islam. Jumlahnya bisa mencapai 2 juta dari total populasi warga Israel sebanyak 7 juta. Ya, hubungannya dengan kunjungan ini? Artinya ketika ada 5 orang yang datang, oke mereka mengklaim datang sebagai pribadi. Mereka datang dari negara Indonesia bertemu dengan pemimpin Presiden Israel. Ini adalah cara membangun jembatan. Dan saya setuju jika dikatakan ini adalah upaya untuk melihat langsung keadaan di Israel. Karena sekali lagi, tak kenal maka tak sayang. Kita perlu untuk mengenal. Tapi jembatannya jembatan apa maksudnya Bu Monik? Supaya apa ini? Tentu saja hubungan. Jembatannya ya jembatan untuk perdamaian. Kita tidak membangun tembok. Bagaimana caranya kita mau mengenal jika kita tidak berhubungan. Sekali lagi saya tekankan, Gus Dur sudah memulai 30 tahun yang lalu. Dan generasi antara Gus Dur dan sekarang 30 tahun itu kan bedanya lumayan ya. Kita perlu orang-orang yang lahir dari generasi 30 tahun kemudian itu menjalin kembali hubungan sebagaimana yang sudah dirintis oleh Gus Dur. Dan saya sangat mengapresiasi itu. Ya coba saya kasih kesempatan juga ke Pak Safiq untuk mengomentari pernyataan Bu Monik ya. Gimana Pak Safiq? Apakah memang perlu membangun hubungan jembatan tadi supaya bisa berdamai yang terjadi? Sebenarnya bahwa kita memang harus membangun hubungan antar sesama manusia itu dengan siapapun. Tetapi saya kira bahwa dalam konteks politik itu kita harus melihat. Bahwa saat ini Israel tidak dalam posisi menunjukkan sikap ingin membangun jembatan kepada pihak-pihak yang lain. Kita tahu bahwa hari ini bom dan peluru Israel masih dijatuhkan kepada warga Palestina. Sehingga ketika kita memandang bahwa seolah-olah Israel mengajak kita untuk membangun hubungan yang baik, yang damai. Saya kira itu menipu. Saya menganggap bahwa justru ya itu bagian dari strategi pemerintah Israel. Sekali lagi saya tidak memandang konteks Yahudi bahwa persaudaraan antarumat agama apapun yang saya setuju tadi dengan Mas Islah. Itu harus dibangun. Dan itu yang diajarkan Gus Dur gitu kan. Tetapi bahwa hari ini kita menghadapi sebuah negara yang praktis ya. Tidak mau mendengarkan siapapun dengan sekian senjata yang dimilikinya. Tidak berhenti untuk mencelakai banyak orang termasuk anak-anak. Jadi kalau dibandingkan dengan nama Gudur situasinya sangat-sangat berbeda. Yang kedua juga leverage politik teman-teman juga sangat berbeda dibandingkan dengan Gus Dur dan Gus Yahya. Gus Yahya waktu datang itu juga konteksnya juga sangat berbeda. Hari ini adalah perang masih terjadi gitu kan. Nah dan Israel masih menjatuhkan bom dan menembakkan peluru. Dan saya tidak yakin bahwa undangan ini dimaksudkan memang untuk membangun jembatan-jembatan itu. Karena yang kita tahu... Itu diundang atau datang sendiri untuk bertemu? Kalau dari informasi yang Anda dapat. Gimana? Itu diundang? Mereka berlima diundang atau memang mengajukan diri untuk bertemu? Diundang. Diundang. Jadi memang ada pihak-pihak yang mengundang ya. Berarti atas pengetahuan PBNU ya? Gimana? Berarti pengetahuan PBNU sebenarnya? Tidak. Jadi saya baru kontak dengan beberapa dari mereka itu baru hari ini. Jadi kami baru tahu juga praktis minggu kemarin. Saya tadi ketemu Gus Yahya juga tidak begitu tahu. Saya beberapa kenal, beberapa tidak begitu kenal. Beberapa pengurus, beberapa bukan pengurus. Saya kira memang ada pendekatan yang sifatnya personal untuk menawari sejumlah kader-en. Jadi diundang untuk tujuan apa begitu? Saya belum tahu persis. Saya belum mau bertanya terlalu detail karena besok teman-teman ini dipanggil oleh PBNU untuk dimintai klarifikasi dan keterangannya. Baik. Saya ke Bung Islah. Bung Islah, selama ini kan memang semua sudah mencoba untuk menengahi atau bahkan supaya perang berhenti begitu ya. Supaya tidak ada lagi pertikaian di sana dan jatuh korban. Apakah Anda bisa melihat atau bisa dilihat dari sisi baiknya bahwa datang ke sana untuk siapa tahu ada jalan menengahi pertempuran ini gitu, konflik di sana? Ya kadang-kadang saya juga ada harapan seperti itu ya. Tapi kalau melihat suara-suara dari para pemimpin dunia termasuk Paus bahkan meminta kepada Israel untuk descend, untuk slowing down, untuk menghentikan aksi-aksi dehumanisme terhadapkan Yunis misalnya, ini juga tidak digubris sama Israel. Siapalah seorang Zain Ma'arif? Mungkin karena nama Gus Dur barangkali di belakang dari NU yang pernah 30 tahun lalu ataupun mungkin beberapa tahun lalu mencoba untuk membangun hubungan. Praktik-praktik mengundang dari berbagai elemen aktivis keagamaan di seluruh dunia termasuk Islam terutama seperti NU. Ini kan praktik-praktik biasa yang dilakukan oleh pemerintahan Israel. Ketika mereka terpojok secara politis oleh gerakan-gerakan masyarakat sipil secara kolektif di seluruh dunia, mereka kemudian melakukan upaya-upaya rekonsiliasi dengan mengundang tokoh-tokohnya sekaligus juga ngongkosi mereka untuk jalan-jalan. Ini kan biasa ini. Artinya tergantung kalau mereka mau, wah ini enak nih gratisan ini berangkat. Ya banyak yang berangkat itu. Banyak juga. Tapi kan sebenarnya untuk kemudian datang ke Israel hari ini di tengah mbalelonya Israel terhadap aksi-aksi dehumanisme yang mereka lakukan di Palestine, ini kan bukan sesuatu pertunjukan yang populer kalau dulu Gus Dur ke sana atau Gus Yahya ke sana. Ini kan bukan tidak di tengah-tengah suasana konflik, aksi-aksi dehumanisme yang masih berlangsung. Ini kan sebenarnya adalah keputusan yang salah. Ini mohon maaf ya. Mending kalau buat saya, ya mending jalan-jalan ke Magelang aja lah. Baik, Bu Monik. Gimana Bu Monik? Apa yang Anda lihat? Maksudnya dari sisi ini udah, tampaknya udah gak, sebaiknya jangan ke sana gitu. Tapi Anda masih melihat bahwa itu hanya untuk bangun jembatan. Gak ada harapannya tampaknya. Jadi begini, betul ya dikatakan oleh Mas Afik dan juga Mas Islak. Kiai ya, mungkin saya harus panggilnya kepada kedua. Saya bukan Kiai, Bu. Oh iya, oke. Nah, kepada kedua Bapak yang terhorbat ini, saat ini memang situasinya lagi perang. Nah, kita harus melihat akar perangnya itu kenapa? Karena masih ada Sandra yang ditawan oleh Hamas di Gaza. Jika seandainya orang-orang yang pergi ke Israel bisa mendesak agar Hamas membebaskan para Sandra, itu sungguh luar biasa. Itu lebih, poinnya itu lebih besar, lebih tinggi daripada selama ini Qatar yang memediasi pembebasan Sandra, Mesir yang memediasi, dan juga Amerika Serikat. Ketiganya bisa dibilang belum berhasil. Tapi gak salah alamat ya, datangnya ke Israel. Harusnya bukannya ke Hamas. Justru itu, saya bilang, mereka datang ke Israel, mereka bisa pergi juga mampir gitu ya, ke Palestina. Mereka bisa pergi ke Ramallah, ketemu dengan Mahmud Abbas, Presiden Palestina, otoritas Palestina. Mereka bisa mendorong agar Hamas membebaskan para Sandra. Karena masih ada 120 orang, termasuk bayi, cepir bebas, dan kakaknya Ariel bebas ditawan oleh Hamas di Gaza. Dan itulah perang yang dilakukan oleh Israel. Israel bukan berperang untuk mencaplok Gaza, tidak. Israel sudah memberikan Gaza pada tahun 2005. Jadi, mengapa terjadi peristiwa tragedi teror 7 Oktober ketika Hamas membunuh 1200 orang dalam satu hari? Dan menyandra 253 tawanan dari berbagai negara, termasuk dari Thailand, negara tetangga kita. Jadi, alangkah baiknya jika Indonesia yang bisa mengambil posisi memediasi pembebasan Sandra. Kita gak usah melihat Qatar, kita gak usah melihat Amerika, kita gak usah melihat Mesir. Kita lihat justru apa sih kita sebagai Indonesia yang Pancasila ini bisa melakukan sebuah inisiatif yang baik demi kemanusiaan. Orang yang disandra itu tidak sesuai dengan definisi terorisme menurut PBB. Baik. Bu Monique, Bung Isla, dan juga Pak Safi, kita jeda dulu sejenak. Kita akan sambung lagi bincang-bincang kita usai jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Sindoprime. Merilis video yang menunjukkan...